Khususnya mengenai data yang 21 juta, Buk Menteri. Ada semacam pertanyaan besar di kalangan masyarakat, apakah nama saya yang ikut dicoret atau tidak, ya kan? Apakah saya tetap mendapatkan bantuan sosial atau tidak? Karena 21 juta itu sangat banyak dan kita perlu semua memahami sehingga tidak ada salah persepsi, terutama kepada para penerima manfaat dari bantuan sosial selama ini. Ada orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial justru tidak mendapatkan, Buk Menteri. Tapi ada orang yang tidak berhak justru mendapatkan. Misalkan di Banten, waktu itu kunjungan di Guntur Gubernur, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan. Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial. Nah, tapi ada juga masyarakat yang tercecer yang harusnya mendapatkan bantuan justru terabaikan dan mereka mungkin sudah banyak mengurus, tetapi tangannya tidak kesampaian, Buk Menteri. Oleh karena itu, kita menyadari data merupakan awal dari semua persoalan yang menjadi kekisruhan bantuan sosial itu. Kalau bisa per kabupaten kota bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini. Jangan sampai ada kabupaten kota sekitar 110 kabupaten kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data. Bagaimana mungkin? Orang sudah meninggal, ada yang sudah jadi kaya, ada bahkan yang kaya jadi miskin. Nah, ini saya kira tugas kita semua untuk memastikan bahwa data yang kita sajikan, karena akan ada ikutannya dengan anggaran APBN, itu bisa kita pertanggung jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Sosial Tririsma hari ini mengungkapkan permasalahan data penerima bantuan sosial kepada DPR RI. Mensos menegaskan permasalahan tersebut berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2020. Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan ini agar clear, kata Mensos, melalui keterangan tertulisnya, usai rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta, Senin 24 Mei 2021. Berdasarkan temuan BPKP diketahui, bahwa terdapat 3.877.965 data nomor induk kependudukan NIK, keluarga penerima manfaat KPM, penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama. Terdapat penerima manfaat bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan. Sejumlah 3.060 KPM di Jabodetabik. Serta terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sejumlah 6.921 KPM. Sementara berdasarkan temuan BPK, terdapat data NIK tidak valid sejumlah 10.922.479 anggota rumah tangga ART. Nama kosong sejumlah 5.702 ART pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS penetapan Januari 2020. Temuan BPK lainnya, bantuan sosial tunai BST senilai Rp500.000 untuk KPM sembako non-program keluarga harapan PKH disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid. Sedangkan berdasarkan temuan KPK, didapati 16.796.924 data tidak padan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dijen Dukcapil, serta pemutahiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih. Sebelumnya, Mensos telah menonaktifkan 21 juta data di DTKS yang merupakan data ganda dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak ada niatan apapun, karena saya harus konsultasi teknis supaya langkah saya benar yang saya lakukan untuk pencegahan. Ujar Mensos Terima kasih telah menonton!